Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Oh tidak, ucap King Ruo berusaha untuk keluar namun kekuatan itu menariknya dengan sangat kuat Hingga terlempar ke dalam sebuah ruang gelap yang sangat luas dan dingin Di dalam ruang gelap, apakah ini tempat yang ada di bawah lava tersebut? King Ruo membatin sambil mengedarkan mata emas dan kesadaran dewanya Namun kekuatan asing yang seperti sapuan pedang tiba-tiba menyerang kesadaran dewanya Membuat King Ruo terdorong hingga belasan meter Bocah, apakah kamu buta? Suara serak dan berat, bergema, memecah keheningan tempat itu Bukan aku yang buta, tetapi kalianlah yang bersembunyi di dalam kegelapan Ucap King Ruo dengan tenang Bocah ini lumayan juga, selain jiwanya cukup kuat, nyalinya juga tidak lemah Suara lainnya berbicara, benar, walaupun demikian Dia tetap saja lemah karena masih tidak dapat menyadari keberadaan kita Ucap suara lainnya lagi berbicara King Ruo yang masih tidak dapat merasakan keberadaan sosok yang berbicara itu tersenyum santai Sungguh lucu, yang kuat ternyata bersembunyi di tempat yang gelap, bukankah itu aneh? Ucapnya memprovokasi, membuat sosok yang bersembunyi di kegelapan tersebut begitu murkah Sung, udara di dalam ruangan itu bergetar Sus, tiga cahaya terang dengan warna yang berbeda Muncul dari tiga arah yang berbeda, seperti mengepung King Ruo namun saling bertentangan Tiga pecahan jiwa abadi King Ruo terkejut, mencoba bersikap tenang sambil menahan penindasan ketiga pecahan jiwa yang sangat kuat tersebut Nak, kebetulan sekali kamu datang, selain itu tingkat kekuatanmu sangat cocok untuk ditempati Tidak seperti mereka yang lemah itu, ucap cahaya berwarna hitam kemasan dengan gelak tawanya Sambil menginari sudut ruangan yang penuh dengan tumpukan berbagai jenis tulang yang sudah menggunung Membuat King Ruo meningkatkan kewaspadaannya Apakah kamu pikir kami tidak ada? Ucap cahaya berwarna merah berbicara dengan busar menentang penindasan yang dilepaskan oleh cahaya hitam kemasan Kalian terlalu meremehkan bocah ini, lihatlah dia bahkan tidak takut pada kalian berdua Ucap cahaya berwarna biru tertawa keras Benar, dia bahkan tidak takut sama sekali Tidak seperti para sampah yang telah mati ini, ucap cahaya hitam berbicara Tau-tau benar, ternyata kekuatan ketiga cahaya ini memang saling bertentangan Membatin sambil mempersiapkan diri dengan tenang Bocah, sebelum aku mengubah wujudmu menjadi tumpukan tulang belulang ini, apakah ada yang ingin kamu katakan? King Ruo tersenyum tenang Tuan-tuan, jika kalian memang hebat, lalu mengapa kalian bersembunyi di tempat yang gelap dan sepi ini? Bukankah kalian bisa keluar dan memuaskan diri untuk memburu mereka yang ada di luar sana? Sudah lemah tapi masih bermain menggertak, ucap King Ruo membuat ketiga pecahan jiwa abadi yang masih menampilkan diri dengan cahaya itu terdiam Mulut bocah ini ternyata sangat ahli dalam membuat masalah Cahaya biru berbicara, benar, aku bahkan sudah tidak sabar ingin menelan jiwanya Cahaya hitam berbicara Ingin menelan jiwaku, kamu sendiri bahkan tidak bisa bergerak, bukankah itu lucu? Ucap King Ruo sambil tertawa santai, membuat ketiga pecahan jiwa yang masih menampilkan diri dengan cahaya itu kembali terdiam Kalian mungkin bisa menggertak orang lain, tapi tidak dengan diriku Jika kalian benar-benar hebat, lepaskan diri kalian dulu dari tongkat emas segel api itu Kak kamu, cahaya merah berbicara dengan kesal Bocah, kamu hebat juga, walaupun kami tersegel oleh tongkat emas segel api, tetapi kami masih bisa membunuhmu Cahaya hitam berbicara, membuat King Ruo tertawa terbahak-bahak Jika kamu mampu, lakukan saja Tantang King Ruo membuat ketiga cahaya tersebut terdiam Dalam waktu yang lama tempat itu menjadi hening dan senyah Sus, King Ruo tiba-tiba melepaskan segel mantra cakram emas langit Ling Yang membentuk jaring emas, melesat menuju ketiga cahaya itu secara bersamaan Ah, keparat, apa yang kamu lakukan? Teriak ketiga cahaya itu sambil mengubah wujud menjadi sosok manusia, menampilkan sosok mereka yang mengenakan pakaian perang Bajingan ini ternyata dari klan cakram emas Sambil berusaha melepaskan diri dari jaring emas yang mulai terus bergerak mengurung tubuhnya Hmm, sepertinya kalian adalah para jenderal Ucap King Ruo sambil menatap ketiga sosok yang menggunakan zirah emas itu dengan tenang Dari tubuh mereka terpancar aura api kuno yang begitu luar biasa Apakah mereka para dewa api kuno yang berasal dari dewa awal, lalu siapa yang menyegel mereka di tempat ini? King Ruo membatin, sambil menunggu reaksi ketiga sosok berzirah emas yang begitu murka tersebut Ah, teriak mereka bersamaan, menyerah dan membiarkan dirinya terbungkus oleh jaring emas yang melekat di tubuhnya Ngak, kami mungkin tersegel oleh jaring emas ini, tapi kami masih bisa membunuhmu Ucap jenderal api hitam sambil melepaskan kekuatan api hitam dan mulai membakar ruangan itu Sus, King Ruo mengedarkan zirah bulan perak dan membiarkan diri dibakar oleh api hitam itu dengan tenang Bah bagaimana bisa, zirah bulan perak, ucap ketiga sosok itu terngangas sambil melototkan matanya Kim Ruo yang juga begitu heran dengan reaksi mereka hanya diam menahan diri untuk bertanya Kalian mengapa diam, bantu aku membunuhnya, ucap sosok jenderal api hitam itu dengan kesal Bah baiklah, ucap kedua sosok lainnya tergagap Sus, api merah dan api biru muncul, memenuhi ruangan itu dan menjadikan King Ruo sebagai pusat serangannya Api ini bahkan dapat membakar semi-abadi tingkat tujuh seketika, tidak heran ada begitu banyak tumpukan tulang di tempat ini King Ruo membantin sambil membiarkan diri diserang oleh ketiga api tersebut Sar, zirah bulan perak retak, membuat sosok yang melepaskan api hitam tersenyum King Ruo yang memang dari awal sengaja memprovokasi untuk melemahkan kekuatan mereka juga ikut tersenyum santai Apakah hanya ini kekuatan kalian? Terus memprovokasi Nak, jangan sombong kamu Api kami bahkan mampu melukai Kaisar Dao Tian Dun Kamu terlalu meremehkan kami Ucap sosok yang melepaskan api merah dengan murkah Benar dugaanku, ternyata mereka memang berasal dari dewa awal Walaupun hanya pecahan jiwa, tetapi serangan apinya bahkan masih bisa membunuh semi-abadi tingkat tujuh Dewa awal benar-benar luar biasa Jika bukan karena kitab pujian bulan, mungkin aku juga ikut terpanggang di tempat ini Kim Ruo membatin sambil mengedarkan kekuatannya, menjaga zirah bulan perak yang melindungi tubuhnya Nak, aku ingin melihat, sampai kapan zirah bulan perak ini mampu bertahan Ucap sosok jenderal api hitam tersenyum Oh, ternyata kalian mengenal keterampilan tempurku Tersenyum santai Tentu saja kami tahu, dewa bulan Chang'an adalah putra ketujuh dari bajingan Dao Tian Dun Jika bukan karena dia, kami tidak akan berada di tempat ini Ucap jenderal api merah dengan kesal Itu sebabnya kamu harus mati Ucap jenderal api hitam dengan kemarahan menyalang Mati, kalian terlalu meremehkan kekuatan teknik tempur dewa bulan Bakarlah jika kalian mampu Tantang Kim Ruo Sesuai dengan permintaanmu, aku akan membakarmu hingga menjadi abu Ucap jenderal api hitam dengan murkah Di luar ruang gelap, fenomena api tiga warna yang sangat mengerikan kembali muncul di kawasan kawah api Bahkan membuat gurun api menjadi semakin panas Di pagoda perak sembilan lantai, ratusan para pengguna jasa cakram perak api terpaksa harus beristirahat di tempat itu Karena tidak berani melewati kawasan gurun api yang bahkan bisa membunuh semi abadi tingkat tujuh dengan seketika Di sudut ruangan yang berada di lantai dasar pagoda perak sembilan lantai Sosok paruh baya yang sebelumnya berbicara dengan Kim Ruo Duduk dengan tenang sambil menikmati minumannya bersama rombongannya Fenomena ini semakin ekstrim, apakah ini ada hubungannya dengan tuan muda yang abadi itu sebelumnya Membatin, sambil mengamati para pengunjung lainnya yang tampak gelisah Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan tetap menunggu di tempat ini? Tanya sosok paruh baya lainnya Tentu saja kita akan menunggu sampai fenomena ini berakhir Lagi pula kita juga tidak mungkin menggunakan rute menuju gerbang api hitam Karena dari tempat ini ke tempat itu sangatlah jauh Jawabnya dengan tenang Tapi saudara, bagaimana jika fenomena ini terus muncul hingga dunia perang terbuka? Sebaiknya kita tunggu dua atau tiga hari lagi Jika fenomena ini terus muncul Mau tidak mau kita akan pergi ke gerbang api hitam Baiklah, ucap tetua lainnya sambil terus berbincang-bincang dengan tenang Di dalam ruangan yang berada di bawah tongkat emas segel api Ledakan tiga warna api yang sangat mengerikan terus berkobar Membakar King Ruo yang berada di tengah ruangan itu dengan ekstrim Ah, King Ruo merintih, berpura-pura kesakitan Nak, apakah kamu menyesal sekarang? Sambil tertawa keras Untuk membunuhku saja kalian harus bekerja sama Benar-benar lemah Ucap King Ruo memprovokasi Teruslah berbicara hingga kamu menjadi abu Kamu memang kuat tapi sampai kapan kamu akan bertahan? Sambil tertawa keras Aku akan bertahan hingga kalian kehabisan tenaga Ucap King Ruo tertawa santai Membuat ketiga sosok itu terkejut Oh tidak Ucap jenderal yang melepaskan api merah panik Sambil menarik serangannya yang langsung diikuti oleh jenderal api biru Terlambat Ucap King Ruo sambil melepaskan tembakan tombak petir tanpa warna pada jenderal api merah Duar, duar Ledakan dahsyat bergema Mendorong sosok itu dengan keras hingga menghantam dinding ruangan Duar, sosok itu kembali terlempar saat tubuhnya mengenai dinding ruangan yang ternyata penuh dengan segel mantra formasi pembunuhan Ah, teriaknya kesakitan Kakamu ternyata dari klan petir Ucapnya menatap King Ruo dengan nyalang Sambil berusaha melepaskan diri dari jaring emas Benar Jawab King Ruo sambil melepaskan serangan petir tanpa warna Menyerang sosok itu dari berbagai arah Duar, duar Ledakan dahsyat terus bergema Menggetarkan ruangan tersebut Di sisi yang berbeda Jenderal Api Hitam dan Jenderal Api Biru kini tampak kebigungan Bajingan ini ternyata menipu kita Ucap Jenderal Api Biru dengan kesal Benar, selain itu dia juga memiliki darah suci murni Tidak heran api kita bahkan sulit membakarnya Jenderal Api Hitam berbicara Itu bukan karena kekuatan darah suci murni Tapi karena zirah bulan perak ini sudah berada di tingkat yang sangat tinggi Ucap Jenderal Api Biru dengan serius Menyadari kekuatan perisai yang melindungi tubuh King Ruo tersebut Ternyata tidak rusak sedikitpun Bajingan Kita benar-benar terperdaya oleh provokasinya Jika tadi kita tidak menggunakan kekuatan terus-menerus Mungkin kita masih bisa membunuhnya Dengan tatapan tidak berdaya Duar, ledakan dahsyat bergema Melempar sosok Jenderal Api Merah yang kini menjadi bulan-bulanan King Ruo Sus, jaring emas yang melilit tubuhnya Membentuk bola emas raksasa dan mengurung Jenderal Api Merah yang kini semakin melemah Treng, bola emas tersebut terus mengecilkan ukurannya Dan memaksa Jenderal Api Merah mengubah wujudnya hingga menjadi mutiara jiwa dewa abadi Sus, bola emas sebesar genggaman orang dewasa yang telah menyegel mutiara jiwa dewa abadi sosok Jenderal Api Merah itu bergerak menuju King Ruo Sekarang giliran kalian, ucap King Ruo menatap Jenderal Api Hitam dan Api Biru dengan santai Bajingan, kamu, apakah kalian menyesal sekarang? Ah, kamu telah menghancurkan rencana kami, kamu bajingan keparat Ini semua bukan salahku, andai saja dari awal kalian bersikap ramah Mungkin akhirnya dari perjuangan kalian selama jutaan tahun untuk memulihkan kekuatan di tempat ini tidak akan berakhir seperti ini Bajingan keparat kamu selalu beralasan Ah, teriak Jenderal Api Hitam murka dan frustrasi Kalian sudah membunuh banyak nyawa, jadi harus ada yang memberi keadilan untuk mereka Aku yakin gunungan tulang belulang itu adalah mereka yang menjadi korban kalian Ah, aku tidak terima harus berakhir di tangan bajingan ini Teriak Jenderal Api Biru dengan kesal, sambil berusaha melepaskan diri Semakin kuat kalian melakukan perlawanan, maka semakin cepat kalian kehilangan tenaga Ucap Kim Ruo dengan santai sambil membuat segel tangan, menyegel kedua Jenderal Api yang terus berteriak murka tersebut Jaring emas yang mengurum tubuh mereka, membentuk bola emas dan memaksa mereka Bajingan, lepaskan aku, mari kita bertarung dengan adil tanpa Suara sayup mereka yang tidak terima disegel oleh Kim Ruo teredam dan hilang Suus, suus, kedua bola emas sebesar tangan orang dewasa itu bergerak menghampiri Kim Ruo Kim Ruo mengambil dan menyimpan kedua mutiara jiwa sebagai persiapannya saat menerobos keabadi Perjalanan ke barat benar-benar menguntungkan Setelah memastikan bahwa tidak ada hal yang berbahaya di dalam ruangan itu, Kim Ruo lalu mengambil sikap duduk dan Mulai memulihkan kekuatannya, di tempat lain, pagoda perak sembilan lantai Tiba-tiba para pengunjung di lantai dasar dikejutkan dengan kedatangan seorang pemuda yang memasuki ruangan dengan tergesa-gesa Tuan-tuan, fenomena api tiga warna telah berakhir, ucapnya dengan wajah serius Benarkah? Semua orang bertanya dengan serius Jika kalian tidak percaya, silakan periksa sendiri, jawabnya dengan jujur Penjelasan pemuda tersebut membuat semua orang yang berada di tempat itu langsung bergegas pergi Termasuk sosok paruh baya yang sebelumnya berbicara dengan Kim Ruo Suus, suus, rombongan besar itu bergerak menuju kawasan dalam gurun api Dengan kecepatan puncaknya dalam waktu singkat, mereka semua akhirnya tiba di kawasan kawah api Benar, api ini benar-benar sudah tenang, ucap mereka dengan gembira saat melihat api yang sebelumnya melepaskan panas yang luar biasa Kini melepaskan panas api biasa Ini pasti tuan muda itu, ucap sosok paruh baya itu membatin dengan tenang, lalu membawa rombongannya menyeberangi tempat itu Suus, suus, mereka bergerak, melesat dengan kecepatan puncaknya, menyeberangi lautan api tersebut Dari jauh, beberapa pasang mata yang mengamati situasi yang terjadi di kawah api tersebut tampak begitu kesal Heis, kita kehilangan banyak pelanggan, ucapnya Benar tuan, lalu apa rencana kita selanjutnya? Aku ada ide, katakan saja pada penghujung yang baru tiba bahwa api ini masih belum stabil, jawab sosok tersebut dengan santai Tuan benar, mari kita kembali Lalu meninggalkan tempat itu, di dalam ruangan gelap yang berada di bawah tongkat emas segel api Satu jam kemudian, Kim Ruo akhirnya selesai memulihkan diri Waktunya untuk pergi, ucapnya sambil berdiri, lalu memeriksa tumpukan tulang belulang yang tidak terbakar oleh api kuno ketiga jenderal api sebelumnya Sepertinya aku perlu bantuan, ucapnya sambil mengeluarkan tau-tau dari dalam dunia jiwa Suus, sosok anjing hitam bersisik itu muncul di sisinya Penguasa, ucapnya menyapa Kim Ruo dengan hormat Tau-tau, aku ingin kamu memeriksa tumpukan tulang belulang yang bahkan tidak terbakar oleh api kuno itu Ucap Kim Ruo sambil menjelaskan keberadaan ketiga pecahan jiwa para jenderal api dari kehidupan para dewa awal Yang telah membentuk mutiara jiwa di dalam ruangan tersebut Baik penguasa, lalu memeriksa tumpukan tulang belulang yang tidak membusuk tersebut Sambil menunggu tau-tau memeriksa tumpukan tulang belulang itu Kim Ruo melepaskan segel cakram emas langit Ling Memeriksa setiap sudut ruangan dan mencari jalan keluar dari tempat itu Penguasa, ucap tau-tau mengejutkannya Tau-tau, ada apa? Penguasa, tidak ada yang berharga dari tulang belulang ini Aku rasa semua sumber daya yang ada pasti sudah digunakan oleh ketiga jenderal api tersebut Tapi penguasa bisa menggunakan tulang belulang ini untuk membuat boneka roh Jawab tau-tau menjelaskan Kim Ruo menggelengkan kepalanya Biarkan saja, aku bisa menggunakan tulang belulang hewan buas Tapi apakah ada lagi? Tanya Kim Ruo dengan tenang Penguasa, di bawah tumpukan tulang ini ada mantra formasi aneh Aku rasa ini adalah gerbang teleportasi kecil untuk keluar dari tempat ini Jawab tau-tau Baiklah, ucap Kim Ruo sambil meminta tau-tau kembali ke dalam dunia jiwa Setelah tau-tau kembali ke dalam dunia jiwa Kim Ruo lalu melepaskan serangan angin Menggeser tumpukan tulang belulang tersebut Suus, tanda segel muncul Benar, ini adalah segel mantra formasi yang sengaja ditutup oleh ketiga jenderal api itu Kim Ruo membatin sambil mengaktifkan segel mantra formasi tersebut Suung, ruangan itu bergetar Memunculkan gerbang teleportasi dari lantai yang tersegel tersebut Tidak ingin menunda, Kim Ruo langsung memasuki pusaran angin hitam keemasan tersebut Suus sosoknya terhisap seperti saat dirinya ditarik ke dalam ruangan itu sebelumnya Tidak lama kemudian, Suus sosoknya muncul di atas danau lava yang mendidih Akhirnya, ucap Kim Ruo mendesah panjang sambil menatap pilar emas segel api yang tertancap di tengah danau lava itu Tongkat emas segel api ini pasti senjata yang ditinggalkan oleh Kaisar Daotian Dun Ucapnya sambil melepaskan segel mantra formasi Suus cakram emas langit ling muncul, lalu membetuk susunan mantra formasi emas yang bergerak perlahan Menyelimuti tongkat emas raksasa tersebut Suang udara di tempat itu bergetar, bersamaan dengan reaksi tongkat emas yang seperti menolak diambil dari tempat itu Suus cakram emas langit ling yang Kim Ruo lepaskan sebelumnya Menarik tongkat emas itu dengan paksa hingga terlepas dari susunan segel mantra formasi yang mengikatnya Suus Tongkat emas raksasa tersebut itu terhisap ke dalam dimensi dunia jiwa Duar Duar Ledakan dahsyat bergema Mengguncang kawasan itu dengan hebat Menyebabkan danau lava tersebut bergolak dengan hebat Tidak hanya itu, api gurun yang sebelumnya tenang kini menjadi liar hingga membentuk badai api Oh tidak, aku telah mengacaukan keseimbangan di tempat ini Ucap Kim Ruo sambil menarik tongkat emas dari dalam dunia jiwa Lalu meletakkannya pada segel mantra formasi yang ada di danau lava tersebut Suus, suus Pilar emas itu kembali pada tempatnya Membuat tempat yang begitu kacau tersebut mulai berangsur-angsur tenang Kim Ruo mendesah panjang Terlalu serakah Hampir mengorbankan banyak orang Batinnya lalu menyegel kawasan itu dengan mantra formasi ilusi dan mantra formasi pembunuhan Setelah memastikan tempat itu benar-benar telah tersegel Kim Ruo lalu meninggalkan tempat itu Suus, sosoknya bergerak menuju kawasan kuno wilayah barat dengan tenang Di tempat lain Suus, suus Ratusan sosok yang melintasi kawasan kawah api Bergerak dengan wajah pucat pasi Berharap segera keluar dari kawasan itu hingga tiba di kawasan gurun pasir lainnya dengan cepat Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kawah api tiba-tiba bergejolak dengan sangat liar? Saudara, selamatkan diri terlebih dahulu Bukankah pihak pagoda perak sembilan lantai sudah menjelaskan fenomena api tiga warna baru saja meredah Sambil terus bergerak dengan kecepatan puncaknya Pada saat mereka sedang bergerak, tiba-tiba rombongan tersebut melihat sosok Kim Ruo muncul di belakang mereka Saudara cepat, tempat ini sedang tidak stabil Teriak seorang pemuda memanggil Kim Ruo Namun sebagian sosok yang ada di dalam rombongan itu langsung menyembunyikan diri dalam kerumunan tersebut Oh tidak, pangeran, dia ternyata ada di tempat ini Apa yang harus kita lakukan? Membatin dengan perasaan cemas Tetua Fei, terus bergerak Sebisa mungkin jangan sampai dia melihat wajah kita Ucap Rong Ki Wan Chong berusaha bersikap tenang Baik pangeran, sambil menjauh dari kerumunan tersebut Kim Ruo yang akhirnya dapat menyusul lalu ikut bergabung bersama rombongan tersebut Bergerak menuju kawasan perbatasan kuno bagian barat dengan tenang Rong Ki Wan Chong, Rong Fei dan rombongannya Apakah mereka juga pergi ke lembah darah kuno? Kim Ruo membatin sambil berpura-pura tidak melihat rombongan tersebut Suus, rombongan tersebut terus bergerak dengan kecepatan puncak mereka Berharap untuk segera dapat meninggalkan kawasan kawah api Setelah bergerak sejauh 152 km Mereka akhirnya meninggalkan kawasan itu Lalu memasuki gurun pasir tanpa api Akhirnya, ucap mereka dengan gembira sambil terus bergerak tanpa henti Hingga akhirnya benar-benar meninggalkan kawasan gurun api Suus, mereka terus bergerak Hingga akhirnya mulai melihat kawasan hijau Akhirnya kita tiba di kawasan kuno bagian barat Ternyata kawasan gerbang api hitam tidak seburuk yang kuduga Ucap seorang pemuda saat melihat hamparan pemandangan hijau di depan mereka Yang bilang kawasan gerbang api hitam penuh dengan lautan api itu siapa? Ucap pemuda lainnya dengan kesal Saudara, sebelumnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju kawasan sihir laut salju Sebaiknya kita singgah dan beristirahat di klan Singchen yang berada di depan kita Ucap seorang pemuda yang memimpin rombongan tersebut berbicara Baik, ucap rombongan tersebut sambil terus bergerak dengan kecepatan puncaknya Menjelang malam, rombongan besar itu akhirnya tiba di tanah suci Singchen Kawasan hijau yang dipenuhi dengan gunung batu raksasa yang mengambang di udara Setelah bergerak sepanjang waktu, mereka akhirnya melihat sebuah kota kecil bersinar Di atas gunung batu yang paling besar di antara gunung batu raksasa lainnya Pada saat sedang bergerak, tiba-tiba puluhan murid klan Singchen muncul Menghadang pergerakan mereka Tuan-tuan, kalian memasuki kawasan terlarang klan Singchen Ucap pemimpin pasukan dengan serius Tuan, kami ingin pergi ke kawasan gerbang api hitam Namun kami, pemimpin rombongan tiba-tiba menghentikan kata-katanya saat murid klan Singchen tersebut memberi tanda Tuan-tuan, kami tahu ini sudah malam Melewati kawasan sihir laut salju pada gelap bukanlah hal yang bijaksana Jika tuan-tuan sekalian ingin beristirahat di dalam klan Maaf kami tidak bisa menerima Tetapi jika ingin beristirahat di luar kawasan terlarang Silakan, ucapnya dengan serius Dari jauh, Kinruo yang membaur bersama rombongan mengamati situasi tersebut dengan tenang Baik tuan, dapat beristirahat di kawasan ini saja sudah sangat cukup bagi kami Ucap pemimpin rombongan dengan hormat Baiklah, terima kasih pengertiannya tuan-tuan sekalian Ucap murid tersebut sambil meminta rombongan tersebut menjauh dari kawasan terlarang Tuan-tuan, kita semua sudah mendengar Mohon untuk mengindahkan peringatan tersebut Kita akan melakukan perjalanan besok pagi Ucap pemimpin rombongan lalu bergerak menuju gunung batu raksasa yang berada di kawasan tersebut dengan tenang Sus, sus, rombongan tersebut bergerak Memisahkan diri menuju masing-masing gunung yang mereka senangi Termasuk Rongki Fei dan Rongki Wan Chong bersama rombongannya Yang langsung menggunakan kesempatan itu untuk memisahkan diri dari rombongan besar tersebut Sus, Kinruo memisahkan diri Bergerak menuju gunung kecil yang berada di timur wilayah terlarang dan Xinchen Sus, sosoknya tiba di atas puncak gunung batu tersebut Lalu mencari tempat dan beristirahat Di gunung batu lainnya Pangeran, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Rongki Fei pada Wan Chong dengan serius Sepertinya kita harus memisahkan diri dari kelompok ini Walaupun ini sedikit beresiko Tetapi ini lebih baik daripada kita terus bersama dengan sosok itu Jawab Rongki Wan Chong dengan serius Sepertinya demikian Aku khawatir kelompok ini akan membuat masalah padanya dan kita terkena imbasnya Ucap salah satu tetua dengan serius Tetua benar Namun kita akan melihat situasi besok pagi Ucap Rongki Wan Chong sambil terus berbincang-bincang dengan tenang Sambil meminta beberapa tetua mengawasi pergerakan Kinruo Di tempat lain, Kinruo yang sedang berkultivasi Tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan tiga sosok paruh bayah Sus, sus, ketiga sosok paruh bayah itu menghampirinya Tuan Muda, maaf mengganggu Apakah kami boleh beristirahat di tempat ini? Sambil tersenyum ramah Silakan tetua, tempat ini terbuka untuk siapa saja Ucap Kinruo dengan ramah Terima kasih Tuan Muda Lalu memisahkan diri Duduk tidak jauh dari tempat Kinruo berada Setelah ketiga tetua itu pergi Kinruo lalu kembali berkultivasi dengan tenang Sepanjang malam Kinruo berkultivasi dengan tenang Hingga menjelang pagi Tiba-tiba tiga tetua yang berada di satu tempat dengannya menghampiri Tuan Muda ucapnya tersenyum ramah Membuat Kinruo segera menghentikan kultivasinya Ya tetua, ada apa? Tanya Kinruo dengan ramah Tuan Muda, ada beberapa kelompok yang telah pergi Apakah Tuan Muda? Kinruo menggelengkan kepalanya Tetua, aku akan menunggu sedikit terang Jawabnya dengan tenang Tuan Muda, mohon untuk meninggalkan tempat ini sebelum hari terang Karena Klan Xingchen akan meminta kita membayar biaya kompensasi Ucap salah satu dari mereka menjelaskan Membuat Kinruo terdiam Ini aneh, guru bahkan tidak menjelaskan adanya hal seperti ini Kinruo membatin lalu menatap ketiga sosok paruh bayah tersebut dengan tenang Jika demikian, silakan tetua pergi dulu Aku akan menyusul Ucapnya dengan serius Baik Tuan Muda, kami akan menunggu Lalu meninggalkan Kinruo yang masih merasa heran tersebut Setelah ketiga sosok paruh bayah itu pergi Kinruo lalu menyegel tempat ini dan bersembunyi di balik perisai ilusi Mengawasi tempat itu dengan seksama Sepertinya rongki wancong dan rombongannya juga belum pergi Kinruo membatin lalu duduk dengan tenang Tidak lama kemudian, hari pun terang Namun gunung kecil yang ditempatinya itu masih belum didatangi oleh murid klan Singchen Bahkan semua orang yang beristirahat di tempat itu juga tidak didatangi oleh murid klan Singchen Setelah menunggu cukup lama Dan yakin tidak ada pemeriksaan dari murid jalan Singchen Kinruo lalu meninggalkan tempat itu Sus, sosoknya bergerak Menjauh dari wilayah tanah suci Singchen Bergerak menuju kawasan terlarang sihir laut salju 15 menit setelah Kinruo pergi Ronggi wancong yang sebelumnya terus mengawasi pergerakannya Lalu ikut bergerak meninggalkan tempat itu Di tempat lain Sus, sus Kinruo bergerak dengan tenang Mengikuti jejak aura yang ditinggalkan oleh mereka yang mendahulunya Sus, sayup aura dingin yang menusuk mulai terasa Lima jam kemudian Kinruo mulai melihat hamparan salju putih tanpa tepi membentang di hadapannya Kawasan terlarang sihir laut salju Ucapnya pelan sambil meningkatkan kecepatannya Terus bergerak mendekati kawasan yang semakin dingin tersebut Sus, sosoknya berhenti pada pohon raksasa Mengamati beberapa kelompok yang terlebih dahulu tiba Berhenti di perbatasan hutan salju tersebut Dengan tenang, Kinruo terus mengamati situasi di tempat itu dengan seksama Satu persatu kelompok yang tiba tersebut berkumpul Membetuk kelompok besar yang terlihat masih menunggu kelompok lainnya Dengan penasaran, Kinruo lalu menghampiri kelompok tersebut Sus, Kinruo bergerak sambil mengubah tampilannya dengan menggunakan tampilan longke Lalu pergerak mendekati rombongan tersebut dengan tenang Saudara, apakah telah terjadi sesuatu? Tanya Kinruo pada pemuda yang tampak ramah padanya Saudara, kawasan terlarang sihir laut salju adalah tempat yang sangat berbahaya Ada sihir es yang dapat menyesatkan dan mempengaruhi persepsi seseorang untuk saling membunuh Namun yang lebih berbahaya dari tempat ini adalah hewan buas es raksasa yang sangat mengerikan Ada serigala es raksasa, ular es dan berbagai hewan buas es yang menyerang bersama kawanannya Jawab pemuda tersebut dengan serius Lalu apa rencana saudara selanjutnya? Tanya Kinruo, menunggu kelompok lainnya? Lalu bergerak bersama-sama, jawab pemuda itu dengan tenang Lalu bagaimana dengan sihir es? Saudara, sihir es hanya menyerang kesadaran dewa dan kekuatan jiwa Kita dapat mengatasi masalah itu dengan teknik perisai jiwa emas Kinruo menganggupkan kepalanya Baik saudara, terima kasih informasinya Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu Sungguh pemuda yang aneh, ucap pemuda lainnya Menantap kepergian Kinruo sambil menggelengkan kepalanya Benar, dia bahkan memasuki kawasan kuno ini tanpa persiapan sama sekali Dengan tatapan heran Di tempat lain, Kinruo yang tidak ingin menunda perjalanannya Terus bergerak memasuki kawasan terlarang sihir laut salju Setelah bergerak sejauh 50 km Kinruo lalu mengeluarkan tau-tau dari dalam dunia jiwa Sus, sosoknya yang terlihat aneh dan mengerikan itu Muncul di udara Penguasa ucapnya menyapa Kinruo dengan hormat Sambil memeriksa tempat tersebut dengan seksama Tau-tau, kita sudah memasuki kawasan terlarang sihir laut salju Aku ingin kamu membawaku melewati tempat ini dengan aman Ucap Kinruo dengan ramah sambil naik ke atas punggung hewan buas itu dengan tenang Baik penguasa, hamba mengerti Setelah Kinruo benar-benar berada di atas punggungnya Tau-tau lalu memasuki hutan salju raksasa tersebut dengan tenang Bergerak dengan kecepatan puncaknya sambil menghindari tempat-tempat yang berbahaya Semakin dalam mereka memasuki hutan tersebut Semakin kuat tekanan es yang mereka rasakan Penguasa, aku merasakan ada banyak tempat berbahaya Tapi aku juga merasakan ada sumber daya yang sangat luar biasa Tapi tempat itu dijaga oleh hewan buas es yang sangat kuat Ucap Tau-tau dengan serius Benarkah? Apakah kamu bisa mendekati tempat itu? Bisa penguasa Baik, bawa aku ke tempat tersebut Ucap Kinruo dengan penuh semangat Baik penguasa, di tempat lain Perbatasan hutan hijau dengan kawasan terlarang sihir laut salju Ratusan sosok yang terdiri dari berbagai kelompok tersebut Bergerak memasuki hutan salju bersama-sama Di dalam rombongan itu Juga ikut serta Ronggi Wan Chong dan rombongannya Tetua Fei, aku tidak melihat sosok itu Ucap Ronggi Wan Chong dengan serius Pangeran, aku juga tidak merasakan kehadirannya Namun aku khawatir dia menyamar dan mengelabuhi kita Sebaiknya jaga sikap kita Ucap Ronggi Fei dengan perasaan was-was Baiklah, ucap rombongannya Di tempat lain Tau-tau yang terus bergerak Menuju tempat yang memancarkan aura Yang sangat luar biasa Dikejutkan dengan suara pertempuran hebat Yang berada di depan mereka Penguasa, ada pertarungan di depan kita Ucap Tau-tau dengan serius Baiklah, terus bergerak Aku ingin memeriksa kelompok yang bertarung tersebut Ucap King Ruo dengan tenang Tapi penguasa Tau-tau, aku khawatir mereka adalah Ronggi Wan Chong dan rombongannya Karena bagaimanapun juga Ronggi Mo, Ronggi Sou, Ronggi Han dan Ronggi San adalah orang-orangku Jawab King Ruo menjelaskan Baik penguasa, hamba mengerti Lalu bergerak menuju pusat pertempuran Duar, duar Ledakan dahsyat terus bergema Mengguncang kawasan itu dengan hebat yang semakin terdengar dengan jelas Di sepanjang jalan menuju pusat pertempuran King Ruo berjumpa dengan hewan buas es tingkat rendah Tau-tau, apakah ini ada hubungannya dengan keberadaan sumber daya tersebut? Tanya King Ruo sambil menatap beruang es, ular es raksasa dan berbagai hewan buas yang bergerak meninggalkan kawasan pertempuran Hamba tidak tahu penguasa Tapi tempat yang kita tuju memang searah Jawab Tau-tau Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di pusat pertempuran Apakah penguasa mengenal mereka? Tanya Tau-tau dengan serius Sambil menatap lima sosok parubaya yang terus melawan lima harimau es dan tiga ular raksasa Yang merupakan hewan buas semi-abadi tingkat delapan tahap puncak King Ruo terdiam sesaat Menatap teknik serangan tiga sosok parubaya yang ada di dalam kelompok tersebut dengan seksama Mereka pasti ingin menipuku Mereka adalah para tetua dari klan Shen Lieren Sebagai klan pemburu harta di tempat ini Tidak heran jika sebelumnya Ucap King Ruo sambil meminta Tau-tau meninggalkan tempat itu Ternyata mereka yang mencari sumber daya yang dimaksud penguasa Tanya Tau-tau sambil menjauh dari tempat itu Tau-tau, sebelumnya saat aku beristirahat di kawasan Tanah Suci Singchen Ketiga sosok itu ingin menipu diriku dengan membawaku pergi Jawab King Ruo menjelaskan Hamba yakin mereka menargetkan penguasa karena penguasa tidak memiliki kelompok Ucap Tau-tau dengan serius Benar, ucap King Ruo sambil memeriksa tempat itu dengan seksama Setelah bergerak sepanjang waktu Pada saat hari mulai gelap Tau-tau akhirnya tiba di depan sebuah gua kecil yang terus melepaskan aura dingin Yang bahkan dapat membunuh semi abadi tingkat lima Penguasa, tempatnya ada di dalam kuah itu Baik, ucap King Ruo sambil memintanya kembali ke dalam dunia jiwa Baik penguasa, berhati-hatilah, ada beberapa hewan buas semi abadi tingkat puncak di dalam gua itu Baik, tidak perlu khawatir, asalkan bukan hewan buas abadi Ucap King Ruo sambil menyamarkan lingkaran tingkat kultifasinya Hingga ke tingkat yang tak terbaca sama sekali Lalu bergerak mendekati mulut gua yang begitu tenang tersebut Sus, sosoknya lalu bergerak memasuki gua kecil tersebut dengan perlahan Benar-benar jauh dari penjagaan King Ruo membatin sambil terus bergerak memasuki gua yang sangat dingin dan dalam tersebut dengan tenang Setelah terus bergerak King Ruo mulai merasakan aura samar dari beberapa hewan buas yang menyamar Ternyata mereka juga menyamar kekuatannya untuk menipu mereka yang ingin memasuki tempat ini King Ruo membatin sambil terus bergerak hingga akhirnya melihat tiga ular es berkepala lima yang sedang menjaga teratai es abadi Menatap kehadirannya dengan tajam Sus, bola es melesat dan hampir mengenai King Ruo yang langsung membekukan pintu masuk gua tersebut Makhluk serakah Ucap salah satu dari ular itu menatap King Ruo dengan tajam Serakah Aku rasa itu kalian Ucap King Ruo dengan santai membuat ketiga ular itu langsung menegakkan badannya Menatap King Ruo dengan murka Sus, aura semi abadi tingkat 9 tahap puncak menyebar dari tubuh mereka Memenuhi ruangan dan menindas King Ruo King Ruo tersenyum santai Dengan kata-kata seperti itu saja kalian sudah marah Bagaimana jika aku mengatakan kata-kata yang tidak pantas lainnya Mungkin kalian langsung akan membunuhku Sambil bergerak mendekati kolam es biru tempat tumbuhnya teratai es abadi Memeriksa teratai tersebut dengan seksama Teratai es abadi ini setidaknya sudah berusia jutaan tahun Batinnya dengan gembira Tindakan King Ruo yang tidak takut sedikitpun itu membuat ketiga ular es berkepala 5 itu langsung menahan diri Menatap King Ruo dengan penuh selidik Saudara, apa yang harus kita lakukan? Berbicara pada rombongan melalui telepati dengan serius Tunggu dan lihat apa yang akan dilakukannya Baik Teratai es abadi hidup dan tumbuh oleh kekuatan langit dan bumi Itu artinya teratai es abadi ini juga bukan milik kalian Kita sama-sama bukan pemilik yang sah Lalu apakah adil jika kalian menganggap kebaikan langit dan bumi ini milik sendiri? Ucap King Ruo dengan tenang Lalu mengarahkan pandangannya pada ketiga ular itu Benar, teratai es abadi ini ditumbuhkan oleh kekuatan langit dan bumi Tetapi berdasarkan aturan Siapapun yang lebih dulu menemukannya maka dialah pemiliknya Bahkan selama ini kamilah yang menjaganya dan melindunginya Lalu apakah pantas jika ada orang lain yang memerlukannya? Kalian sebut serakah? Kata-kata King Ruo membuat ketiga ular es itu terdiam Aku menginginkannya karena aku memerlukannya Jika aku sudah punya lalu untuk apa aku mengambilnya? Ucap King Ruo sekali lagi Tuan benar, kata-kataku memang salah Namun karena teratai es abadi ini sudah menjadi milik kami Maka kami berhak memutuskan bagaimana cara kami memperlakukannya Ular-ular ini memang cerdik Ternyata tidak mudah untuk memanipulasi mereka King Ruo membatin King Ruo menganggupkan kepalanya Tuan benar, silakan Tuan menentukan Apakah aku boleh memiliki teratai es abadi ini atau tidak? Namun perlu Tuan ketahui Aku tidak ingin mengambil dengan sia-sia Sambil mengeluarkan masing-masing tujuh buah persik abadi Dan tujuh buah apel emas dari dalam cincin penyimpanannya Lalu menunjukkan di hadapan ketiga ular raksasa tersebut Buah-buahan abadi Ucap ketiga ular es raksasa tersebut terkejut Menatap King Ruo dengan penuh selidik Tuan-tuan, ini adalah caraku menghormati dan menghargai usaha kalian yang telah menjaga dan melindungi teratai es abadi ini Lagi pula aku hanya memerlukan bunganya Bukankah suatu saat teratai ini akan berbunga kembali? Silakan Tuan-tuan mendiskusikan hal ini Ucap King Ruo dengan tenang Membiarkan ketiga ular raksasa itu merundingkan keputusan mereka Secara perlahan, aura penindasan yang dilepaskan oleh ketiga ular es tersebut meredah Membuat suasana hening yang disesaki oleh udara dingin yang sangat mengerikan tersebut menjadi sedikit lebih tenang Di tepi kolam es biru, King Ruo masih berdiri di tempatnya Menunggu tanggapan ketiga ular raksasa tersebut dengan tenang Tidak lama kemudian, salah satu dari ular berkepala lima itu berbicara Tuan, kami bersedia untuk menyerahkan bunga teratai es abadi ini Tapi sumber daya yang Tuan serahkan sebagai pertukaran ini masih belum cukup Ucapnya dengan serius, membuat King Ruo langsung terdiam Baik, ucap King Ruo lalu kembali mengeluarkan masing-masing enam buah-buah apel emas dan enam buah persik abadi Apakah ini cukup, Tuan? Tanya King Ruo dengan tenang Tuan, bunga teratai es abadi ini sudah berusia jutaan tahun, bahkan sudah berevolusi Aku rasa nilai tukar ini masih belum memenuhi syarat Ucap ular itu, membuat King Ruo mengerutkan keningnya Apakah mereka ingin menguji untuk mengetahui jumlah sumber daya yang aku miliki? Membatin, Tuan-Tuan, aku tahu teratai es abadi ini sudah berusia jutaan tahun Namun aku sudah menyerahkan seluruh sumber daya yang aku miliki Mohon Tuan-Tuan untuk mempertimbangkannya kembali Ucap King Ruo menanggapi Tuan, ada rupa ada harga, setidaknya nilai tukar untuk sumber daya jutaan tahun Namun seperti teratai es abadi perlu seratus apel emas atau buah persik abadi Ucap ular itu dengan tegas, membuat King Ruo langsung terdiam Kemana harus mencari buah abadi sebanyak itu? Ini artinya kalian memang tidak ingin menyerahkan bunga teratai es abadi ini? Ucap King Ruo, menggelengkan kepalanya Hendak meraih buah-buahan abadi yang ada di hadapannya Namun langsung dihalau oleh bola es yang tiba-tiba muncul Mendorong King Ruo hingga beberapa langkah dari tempat itu Tuan-Tuan, kalian ucap King Ruo dengan tatapan tajam Anggap saja buah-buahan abadi ini sebagai kompensasi atas tindakanmu yang telah menyita waktu kami Ucap salah satu dari ular itu menatap King Ruo dengan tajam King Ruo tersenyum santai Sebelumnya kalian mengatakan aku adalah orang yang serakah Namun sekarang justru Pergilah, waktumu sudah habis Jadi jangan membuang waktu kami King Ruo hanya bisa menggelengkan kepalanya Aku meminta dengan baik Tetapi kalian menginginkan sebaliknya Suos Aura abadi tingkat 3 milik Yin Zuo mengedar dari tubuhnya dengan ekstrim Membuat ketiga ular es raksasa berkepala lima itu langsung bergerak mundur Dengan santai, King Ruo lalu bergerak Meraih buah-buahan abadi yang sebelumnya dia keluarkan Lalu mengamankannya ke dalam cincin penyimpanannya Setelah menyimpan buah-buahan abadi miliknya King Ruo lalu bergerak menuju kolam es biru Melepaskan segel mantra cakram emas langit ling Tuan, apa yang anda lakukan? Teriak salah satu ular dengan panik Mencoba menghalangi King Ruo Suos Tombak emas teratai biru muncul Menyerang ular es tersebut Dua Ledakan dahsyat bergema Menghancurkan ular itu dengan cipratan darah yang langsung menggenangi ruangan tersebut Membuat kedua ular yang tersisa langsung mematung di tempatnya Sa sangat kuat Serangan tunggalnya bahkan langsung menghancurkan saudara Jui beserta pecahan jiwanya seketika tanpa sisa Menatap King Ruo dengan perasaan ngeri Yang tidak menyangka jika sosok Yang ingin mereka tindas sebelumnya adalah sosok yang sangat mengerikan Suos udara bergetar bersamaan dengan terangkatnya kolam es biru Oh tidak, dia ingin mengambil teratai es abadi tanpa sisa Berbicara pada saudaranya melalui telepati dengan panik Namun tidak berani bergerak Oh tidak, Tuan apakah? Apakah kamu ingin mati? Ucap King Ruo memotong kata-katanya Membuat ular itu langsung terdiam Kalianlah yang mengajarkanku untuk serakah Jadi jangan salahkan aku yang belajar dari kalian Lagi pula aku juga sudah memberikan kesempatan pada kalian untuk melakukan hal ini dengan benar Namun kalian menolak niat baikku dengan ingin menindas dan memerasku Suos, tiba-tiba kolam es biru bersama teratai es abadi tersebut lenyap dari pandangan mereka berdua Oh tidak, ucapnya dengan nada sedih Berani bergerak sedikit saja, aku akan membunuh kalian Ucap King Ruo sambil bergerak pergi Membuat kedua ular itu hanya bisa terdiam mematung Oh tidak, ucapnya mendesah sedih Menatap kepergian King Ruo dengan perasaan tidak berdaya Ah, sial, ucap ular lainnya dengan kesal Karena serakah, kita bukannya mendapat untung Tetapi kita justru kehilangan segalanya Dengan perasaan sedih Beruntungnya kita masih diberi kesempatan oleh Tuan itu untuk hidup Saudara benar, tapi apakah saudara merasakan hal aneh dari Tuan itu? Saudara benar, aura abadi dari tubuhnya sekilas begitu kuat Namun hal itu tidak stabil Selain itu dia juga tidak menunjukkan lingkaran keabadian Saling berpandangan dengan serius Oh tidak, kita telah ditipu Aku akhirnya menyadari bahwa kekuatan yang sangat mengerikan sebelumnya adalah tombak emas itu Itu artinya dia kuat karena senjatanya Keparat, kita harus membunuhnya Sambil bergerak menyusul King Ruo dengan murka menyala Bersambung Sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur Dan terima kasih Sampai ketemu di episode selanjutnya